Usai terkena lemparan batu, sejumlah supporter PSS Leman yang habis perjalanan pulang dari Bali segera turun mencari pelaku di situ Bondo, Jawa Timur. Menurut Karjana, salah satu sopir bus, pelemparan batu ini tidak hanya sekali. Peristiwa kedua kalinya terjadi di jalan Raya Desa Kelatakan yang hanya berjarak sekitar 1 km dari pelemparan pertama. Namun sial, justru ada dua warga setempat yang menjadi korban salah sasaran. Warga itu Alfian Wiwijaya, asal Kenjaran, Surabaya, mengalami luka memar karena diduga dipukul oleh salah seorang supporter. Selanjutnya ada Desi Kristianingrum, asal Desa Kilensari, kecamatan Panarukan, Situbondo. Ia memang tidak mengalami luka, namun ia mengaku mendapat ancaman. Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya membenarkan peristiwa tersebut. Setelah menerima laporan, pihaknya bersama anggota dan personil saat lantas langsung mendatangi lokasi tersebut. Peristiwa yang terjadi lanjut AKBP Andi, sebenarnya pelemparan batu terhadap beberapa bus oleh orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor. Terima kasih telah menonton!